Kau tahu kan, kerusuhan yang terjadi di Irak itu, dengan kaum Yazidi itu, ISIS itu, itu kan gak manusiawi, ISIS itu begitu masuk ke Yazidi, itu dianggap semuanya kapir, dan perempuannya itu adalah tawanan perang. Ketika dia tawanan perang, maka statusnya adalah budak yang bisa diperjualberikan dan melayani hubungan seksual, itu kejahatan kemanusiaan di Irak abad 21 kemarin. Itu gara-gara apa itu? Gara-gara omongan tanpa ilmu, berapa banyak perempuan Yazidi, berapa banyak perempuan yang dari Kurdistan itu, bersaksi di pengadilan di depan PBB itu, di komite kemanusiaan itu. Kenapa? Mereka hilang kehormatan. Mereka dipaksa untuk melayani kebrutalan tentara atas nama apa itu? Agama. Gitu loh. Jadi jangan, jangan kemudian kita itu seenak-enaknya mengeluarkan fatwa keagamaan, yang nanti konteksnya itu jadi salah. ISIS itu bilang, ini Yazidi kafir, saya sekarang mau mendirikan khilafah yang ada di mana itu? Di Irak. Dia masuk, semua yang melawan statusnya nanti adalah apa ini? Tawanan. Dan yang perempuan itu menjadi apa itu? Menjadi budak. Seperti dulu, kata dia. Apa yang terjadi? Begitu statusnya budak, budak itu boleh diapakan oleh sayidnya tanpa ikatan apa itu? Pernikahan. Boleh dijual. Apa yang terjadi, Bapak, dengan wajah Islam saat itu? Gara-gara apa ini? Gara-gara orang ngomong sembarangan, ditangkap oleh orang awam, orang awam yang punya nafsu, atau orang sudah stres, Pak. Lihat, Bapak, orang yang meledakkan dirinya itu, itu bukan orang yang kemudian kita tahu sejarahnya itu orang taat, enggak, Pak. Itu rata-rata orang yang sudah diputus asakan dari rahmat Allah. Kamu ini berzinah, kamu ini sudah minuman keras, kamu ini tidak masuk surga, Pak. Sekarang mau tidak masuk surga? Mau, Pak. Dicuci dulu. Dia terjerumus dalam maksiat yang luar biasa, nanti didekati dengan pendekatan agama formal, takut-takut dengan neraka, dicuci dulu ini, dicari orang yang maksiatnya banyak. Kalau dikasih tahu neraka, langsung takut, tapi diputus asakan dari taubat, Pak. Tidak mungkin, kamu masuk nerak, masuk surga, kamu itu di jahat. Saya ingin taubat, Pak. Oh, gampang. Ini ada jalan singkat, masuk surga. Apa? Ledakkan bom itu di Bali. Itu nanti, kamu akan apa itu? Kamu akan cepat masuk apa ini? Masuk surga. Dan orang-orang itu orang-orang kapir. Memang mereka nanti juga masuk neraka. Percepat saja mereka supaya masuk ke dalam api. Neraka. Bodoh, Pak. Percaya. Apa yang terjadi? Ya itu tadi. Ada jiwa yang hilang. Oke, halo sobat waras. Jumpa lagi ya dengan Pafil 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya. Supaya engkau tidak binasa dengan segala dosa-dosa dan kejahatan yang engkau berbuat. Saya ulang-ulang sampaikan ini. Semoga anda yang mendengarkan ini bisa merespon. Kalau anda mau selamat. Kalau anda mau dosa-dosamu diampuni. Kalau anda mau dibebaskan dari segala kutuk. Dari segala dosa ikatan-ikatan setan. Anda harus percaya Yesus. Karena di dalam Yesus akan bertelut setiap lutut. Dan setiap lidah akan mengaku Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada kuasa manapun di dunia ini yang bisa untuk mengalahkan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mengasihimu. Bertobatlah anda. Jangan mau mengikuti ajaran-ajaran setan yang mengajarkan orang untuk membunuh supaya masuk sorga. Yang mengajarkan orang untuk melakukan kejahatan supaya masuk sorga. Yang mengajarkan bahwa kalau anda membunuh orang anda akan dibalas dengan bidadari. Wow. 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 Ini jelas-jelas ajaran setan menurut saya. Karena terbukti para pengikut ajaran setan ini tidak peduli. Tidak peduli dengan siapapun. Karena mereka bahkan terbaru di Pakistan seratus orang mati di dalam masjid karena adanya bom yang meledak. Kenapa terjadi seperti ini? Padahal ini sama-sama agamanya Islam. Sama-sama nabinya nabi Muhammad. Tapi kenapa? Karena aliran yang satu merasa paling benar dari aliran yang lain. Yang moderat mengatakan kamilah yang paling benar. Yang radikal mengatakan kamilah yang paling benar. Inilah yang akan terjadi pertumpahan darat. Dan saat ini sedang terjadi juga di Pakistan. Terjadi juga di Afghanistan. Ketika Taliban menguasai Afghanistan maka seluruh ajaran-ajaran Islam yang mereka yakini itu paling benar. Mereka aplikasikan. Dimana perempuan menjadi budak seks mereka. Perempuan dilarang untuk sekolah. Dan macam-macam aturan-aturan yang mereka lakukan demi menegakkan hukum Islam menurut Taliban. Dan mereka merasa itulah yang paling benar. Itulah ajaran Islam sejati. Itulah yang akan membawa mereka masuk ke surga. Ya memang secara pribadi saya juga bingung. Manakah ajaran Islam yang paling benar sebenarnya? Apakah ajaran ISIS? Apakah ajaran Khilafah? Apakah ajaran Taliban? Apakah ajaran JID? Apakah ajaran yang dari Nusantara? Karena masing-masing aliran merasa kamilah yang paling benar. Tetapi kalau saya menilai secara pribadi aliran-aliran yang mengajarkan bahwa membunuh itu adalah membawa Anda ke surga itu saya pastikan aliran setan. walaupun mereka membungkus itu dengan agama. Walaupun mereka membungkus itu dengan kata nama Tuhan. Kenapa saya angkat ini Sobat Waras? Karena kita melihat di Indonesia ini kelompok-kelompok Khilafah aliran-aliran radikal sedang bangkit sedang berusaha untuk menggoncang NKRI ini. Bahkan mereka juga sudah memiliki calon presiden sendiri. calon presiden yang mereka yakini akan menegakkan hukum Islam di Indonesia. Waspadalah kita terhadap orang-orang seperti ini. Waspadalah kita kepada calon-calon presiden seperti ini. Kita harus berjuang bersama orang-orang yang masih cinta NKRI dari manapun agamamu, sukumu, daerahmu. Kita lawan kaum radikal seperti apa yang diceritakan oleh Ustadz video yang kita nonton barusan. Mengerikan mengerikan mereka dengan mereka saling bunuh karena mereka masing-masing kelompok merasa diri paling benar. kita bersyukur sebagai umat Kristen walaupun kita memiliki style ibadah yang berbeda-beda atau kita mungkin kadang-kadang beda pendapat tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan. Kalau beda pendapat bunuh dia. Kalau beda akidah bunuh dia. Tidak ada. Tetapi justru Tuhan ajarkan kita untuk mendoakan mereka supaya mereka bertobat dari segala dosa dari segala kesalahan mereka. Ajaran Alkitab tidak pernah menuliskan. Ajaran Yesus tidak pernah mengajarkan untuk membunuh sesama manusia. Justru Alkitab mengajarkan kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu. Dan hukum yang kedua kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. mau kurang apa? Sekarang pilihan di tangan anda. Anda mau ikut ajaran Tuhan sejati atau anda mau mengikuti ajaran yang mengajarkan anda untuk membunuh sesamamu membalas jahat dengan jahat. Hanya Yesus lah yang bisa membuat hati orang itu damai dan tenang. Hanya Yesus yang bisa membawa anda pulang ke sorga. Kalau anda percaya Yesus anda pasti diselamatkan karena Yesus sendiri memberikan jaminan itu. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu perkataan Yesus sendiri. Bahkan Yesus berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak di sorga kalau tidak melalui aku belum ada ayat di kitab manapun yang memberikan kepastian masuk sorga hanya Yesus belum ada selain nama Yesus mau tunggu apa lagi segera bertobat jangan sampai Indonesia hancur rusak hanya gara-gara perebutan siapa yang paling benar gara-gara perebutan aliran siapa yang paling benar hanya gara-gara ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia akhirnya negara ini rusak waspadalah kita harus berhati-hati cintailah NKRI dan jangan sampai kita salah memilih pemimpin di 2024 nanti oke sobat waras terima kasih dukung terus Pak V88 channel untuk memberitakan kebenaran kewarasan dan mohon dukungannya juga untuk pembangunan rumah ibarat kami yang sedang kami kerjakan di pedesaan saat ini tahap pembangunan sudah berlangsung ya fondasi sudah selesai ya semua tinggal kita membangun ya tembok tiang-tiang semuanya mohon dukungannya sobat waras yang tergerak hatinya ingin mendukung kami langsung saja saudara bisa mempir ya atau memberikan dukungan lewat nomor rekening BRI 52 000 1045 736 532 Tuhan berkati kita semua salam sejahtera salam waras dan salam